Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan BK10coin pada video kali ini kita akan belajar tentang tutorial cara atau tutorial Tronlink Pro disini kita akan membahas tentang cara membuat akun wallet cara copy alamat wallet, cara menambahkan token cara kirim Tron atau TRX dan restore akun wallet Tronlink oke sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung dan mensupport channel BK10coin dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga kalian sehat selalu dan buat teman-teman yang baru berkunjung di BK10coin terima kasih atas kunjungan kalian dan jangan lupa enjek tombol dan tombol like nya serta enjek tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dalam menerima informasi seputar cryptocurrency oke kita lanjut sekarang teman-teman nanti bisa download di playstore ketikan aja Tronlink atau teman-teman nanti bisa mengikuti link yang ada di deskripsi bisa teman-teman langsung download disitu oke setelah itu setelah kalian download kalian buka aplikasi Tronlink Pro nya setelah itu kalian disini akan ditampilkan ke halaman seperti ini nanti disini kalian tinggal jika kalian ingin membuat dompet baru kalian tinggal create wallet atau jika kalian ingin mengimpor kalian tinggal klik import wallet ya nah disini kita akan belajar cara membuat akun wallet jadi kita klik create wallet disini kita tambahkan yang pertama kita buat dulu namenya BK10 aja BK10 nah disini passwordnya mungkin disini layar akan terlihat hitam ya mungkin karena di trust wallet kemarin layarnya akan tertutup hitam jadi harap maklum disini saya akan buatkan dulu passwordnya disini saya buat dulu BK10 koin disini saya akan buatkan password oke disini passwordnya sudah kalian buat jika kalian sudah membuat password tinggal kalian klik create wallet pada bagian bawah klik create wallet setelah itu kita tunggu loading sebentar nah setelah itu tinggal kalian backup disini ada tampilan backup tinggal klik backup disini akan disimpan di nah disini kita klik backup disini untuk perasanya tidak tidak bisa direkod ya jadi harap maklum saya pause dulu sebentar setelah itu kalian klik saya sudah menyimpan perasanya setelah itu disini ada tombol seperti ini tinggal kita masukkan saja untuk perase yang ke-6 oke hanya begitu saja tinggal kalian masukkan nanti perasanya yang ke-6 tinggal masukkan yang ke-6 yang ke-2 masukkan yang ke-2 sesuai urutan setelah itu kita akan lanjut disini tron linknya sudah jadi untuk untuk alamat wallet tron linknya sudah jadi nah jadi untuk yang yang selanjutnya adalah cara copy alamat wallet nah disini kita akan belajar cara meng-copy jadi buat teman-teman tinggal klik saja pada bagian sini ini alamat wallet kita nah alamat wallet kita yang ini jadi tinggal kita klik copy nah sudah ada tampil copy berarti tinggal kita paste kan sumpama kita disini lah untuk sumpama kita mau send disini kita akan untuk meng-copy alamat wallet ini alamat wallet kita jadi seperti itu tinggal klik saja ini alamat wallet kita tinggal klik nah disini sudah ter-copy jadi tinggal paste kan dimana yang akan mau kalian paste kan ya oke nah untuk cara meng-copy alamat wallet sudah jelas jadi sekarang kita akan lanjut ke cara restore alamat wallet jadi disini kita akan import restore alamat wallet klik pada bagian import wallet klik pada bagian import wallet setelah sampai disini kalian tinggal masukkan perase yang sudah yang sudah kita simpan di kertas yang kita tulis tadi disaat kita membuat disaat kita membuat alamat wallet di dompet tron link setelah itu atau kalian masukin disini penjelasannya kalian bisa scan atau atau private key bisa anda masukkan atau case tour yang bisa anda masukkan atau menu merik perasanya tinggal kalian masukkan perasanya disini dipaste kan nah disini saya akan masukkan dulu sebelumnya saya akan pause dulu sebentar setelah kalian bikin namenya setelah itu masukin passwordnya ulangi passwordnya setelah itu setelah passwordnya diulangi dan sama tinggal klik import private key nah disini nah disini saya memiliki 34 terik ya oke untuk selanjutnya kita akan belajar cara menambahkan token nah disini kita akan belajar cara menambahkan token disini kita akan tambahkan sumpama tokennya sebentar sebentar oke disini kita akan menambahkan token BTT ya nah jadi sebelum kalian menambahkan tokennya pastikan dulu token itu apakah berbasis jaringan Tron TRC20 atau menggunakan jaringan lain nah disini kita lihat disini si Tron ini eh si BTT ini menggunakan jaringan Tron20 Ethereum dan BNB Smart Chainnya jadi kita tinggal copy kita klik pada bagian sini kita ambil karena kita akan menambahkan di wallet Tron jadi kita akan copy pada bagian sini atau kita masuk ke sini ke BTT nya ini terus kita masuk ke sebentar kita cari dulu alamat walletnya yang disini di Tron nah disini ini dia ini kita klik copy to clipboard nah ya penerbit jadi disini oh smart contract nya yang ini smart contract nya yang ini mohon maaf smart contract nya yang itu kita copy setelah kita copy kita kembali ke Tron link tadi disini kita tinggal klik pada managing kita klik pada managing setelah itu kita tambahkan disini kita paste kan di pada kotak pencarian ini ya paste kan disitu paste kan disini nah disini ada BTT tinggal klik tambah ya klik tambah oke setelah itu kita kembali kita kembali nah disini BTT nya sudah masuk oke seperti itu cara untuk menambahkan token dan selanjutnya kita akan belajar cara restore sudah terus cara kirim token nah disini teman-teman untuk kirim token teman-teman harus pastikan dulu klik pada bagian TRX seperti ini klik aja bagian sini supaya teman-teman ingin kirim kirim TRX klik pada bagian TRX setelah itu teman-teman klik send ya setelah klik send nah disini teman-teman nanti tinggal klik send pada bagian bawah ini ya klik send nah disini pastikan alamat walet yang akan menerima token dari kita peskan disini setelah itu kalian tinggal klik next oke saya contohkan dulu sebentar oke disini saya sudah masuk ke akun indodax saya dan saya akan mengirim TRX ke indodax jadi seperti ini klik setelah itu klik penyetoran warna hijau klik penyetoran setelah di klik penyetoran kalian klik salin salin ini ya klik salin setelah di klik salin kalian kembali ke tron link tadi disini kita ulangin lagi cara kirim kirim TRX nya jadi kalian tinggal klik bagian TRX setelah itu klik send pada bagian bawah ini klik send setelah itu paste kan disini nah setelah di paste kan di bawah sini tinggal kalian klik next ya klik next pada bagian bawah setelah itu TRX token terus kita klik berapa yang mau kita kirim kita klik max ya disini saya disini mau kirim sejumlah 22 TRX nah setelah itu tinggal kalian klik send oke hanya seperti itu setelah kalian klik send maka tinggal tunggu beberapa saat nanti tokennya akan masuk ke dalam akun indodax kalian oke dan untuk selanjutnya saya rasa sudah cukup semua sudah kita pelajari dan untuk sampai disini jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian jangan lupa injek tombol surat dan tombol like nya dan injek tombol lonceng notifikasinya dan nanti ada saya selisipkan link bagaimana cara mining di di aplikasi Tron link pro ini nanti saya saya kasih tahu disini disini klik foto disini saya sudah ada mining nanti videonya akan saya kasih tahu di pada bagian di deskripsi oke dan jika kalian ada pertanyaan dan kurang mengerti atau kurang paham bisa kalian ajukan nanti di kolom komentar jika kalian ingin bertanya silakan saja dan gunakan kata-kata yang baik jangan lupa terima kasih dululah buat kalian semua atas kunjungan kalian di BK10 koin salam cuan selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh